Terima kasih Terima kasih Streetwear terus evolusi terus streetwear itu mungkin ya harus original harus raw siapa aja yang tumbuh di tahun 90an pasti referensi ya budaya Popnya ya itu atau subculture nya itu ya pasti pasti tertarik ya sama streetwear ya karena itu referensi yang di yang berulang-ulang diangkat Dan itu relevan aja gitu loh ya relevan karena basket itu diangkat Sedangkan itu masa kemasannya tahun 90an hip hop itu diangkat Jadi relevan ya sportswear itu diangkat Ya tumbuh di tahun 90an Gak akan miss itu ya Jadi seolah-olah seperti Alami aja Jadi waktu itu Kerja di agensi Agensi yang Latar belakangnya punya Apa Punya peran di Apa Ya Sejarah perkembangan streetwear ya Waktu gue kerja disana Kayaknya itu ada di masa peralihan gitu Jadi gak yang awal sekali tapi juga gak yang pas booming Jadi menarik sekali waktu itu Ya masih project-projectnya masih bersifat spontan dan tidak terlalu terliput ya di media seperti sekarang gitu Dan awareness dari korporasi-korporasi itu udah tinggi apalagi di kota kayak New York gitu Jadi mereka emang udah lihat agency seperti Stable itu jadi acuan untuk ngeliat hal yang paling terkini atau terdepan Yang paling relevan di industri Ya beda ya beda karena Ya jelas demografisnya beda Cuman karena sekarang pertukaran informasi segitu mudahnya Ya 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 sekarang mungkin Apa Arus informasi gak 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 satu arah lagi gitu Jadi bisa aja Dan emang udah terjadi gitu Mereka Dapet referensi visual Atau referensi Cara berpakaian itu Dari Jakarta gitu Gaya hidup di sana Ya Natural ya Jadi bukan refleksi dari Apa Trend Tapi Ya Itu natural dari Referensi yang mengelahir di sana Kalau di Harlem itu banyak Apa Banyak influence yang Diangkat ya Misalnya pakaian-pakaian Tribute Ke temen-temen yang Udah meninggal gitu Contohnya Dan itu original banget sih Itu gak Gak ada terjadi dimana-mana Dan itu reaksi spontan sekali disitu Yang terus kemudian Di 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 Dipopulerkan oleh mereka Gitu Jadi Sebenernya Ya Alami itu Itu ya Begitu pentingnya ya Bahwa ini Gak dibuat-buat gitu Ini Memang Gaya hidup Kota itu Penduduk itu Gitu Daerah itu Jadi Ya Jakarta ya Pelan-pelan ya Pasti akan Punya itu ya Pasti Karena Kecenderungannya pun juga Punya karakteristik yang Sama gitu Kota Imigran Gitu Yang Kurama itu Gua sama Taufan itu Start Buy kidding blog Ya waktu itu Apalalu Apa Antusiasmenya itu ada di Apa Awalnya Nike SB itu Muncul gitu Dan itu emang Gue rasa itu Salah satu trigger terbesar ya Di streetwear Pemicunya Dokumentasi atau Artikel atau informasi Mengenai itu Itu ya susah banget ya Terus abis itu muncul Ada forumnya Forum karena Waktu itu Udah makin banyak yang Yang Antusias ke situ Terus yaudah kita Kita bikin forum Ya seperti forum pada umumnya Dan Ya Futrama Ya block-block aja Sampai Di Dua tahun yang lalu Ya kalau gak salah Dua tahun yang lalu Ya itu Kita Ya kita Start bikin jadi e-commerce Jadi Toko Consignment Terus kalau Si free form sih Ya kita Project iseng-iseng aja sih Gue sama Mamat deh Jadi emang kita Apa Mau bikin sesuatu Tapi gak mau terikat Sama apapun gitu Bentuknya gitu Ya kita berpikir Objeknya atau si Barangnya Gak harus barang fashion juga Gitu Walaupun Sampai sekarang kita bikinnya itu Terus juga Cuman ya Ya kita gak mau Gak mau terbebani lah ya Sama Itu Jadi yang muncul si Free form publication itu Platform online itu Muncul dan Tetap ada karakter dan Luar biasa Uniknya dan luar biasa Menariknya Dan Convenience sekali Landscapenya udah berubah Gitu Udah berubah ke online Jadi ya Suka atau gak suka Gitu Kalau kita Tarik Seratus tahun Yang lalu Itu Revolusi industri Jilid 2 Itu Banyak orang Menolak Soal Sama mesin Yang menggantikan manusia Makanya muncul Art and Craft movement Makanya muncul Art nouveau Tapi gak ada Gak ada yang bisa menang juga Akhirnya mati juga Iya kan Menang mesin juga Gitu Kalau style Gue gak suka didikte Ya Mungkin Fungsi itu Masih prioritas sih Sesuatu yang Yang comfort Segala macem Gup Kurang Hmm ых Sayang Sayang Disha Putu tiga nih Terima kasih.